KABAR PENTING UNTUK PARA INVESTOR SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA Papan pemantauan khusus tahap 2 alias full call auction sudah berjalan lebih dari 2 bulan sejak diterapkan pada 25 Maret 2024. Namun, sebagian pelaku pasar masih bingung dengan mekanisme perdagangan ini karena bid dan offer yang tidak terlihat saat sesi perdagangan berlangsung. Sejatinya, mekanisme perdagangan untuk saham yang ada di papan pemantauan khusus menggunakan periudik call auction. Pada mekanisme periudik call auction, order akan dikumpulkan selama order collecting phase hingga random closing phase. Kemudian akan dilakukan matching pada order matching phase di akhir sesi. Order jual atau beli dapat disampaikan selama order collection phase sampai dengan terjadinya random closing. Order tidak dapat dilakukan sejak terjadinya random closing hingga selesai order matching phase. Order dapat kembali disampaikan pada order collection phase di sesi call auction selanjutnya. Nah, bid dan offer yang paling banyak diperjumpakan menjadi transaksi sehingga hal ini tidak akan merugikan masing-masing posisi. Hal itu dijelaskan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa-Bursa Efek Indonesia Irfan Susandi saat dihubungi kontan Minggu 2 Juni 2024. Jadi, kalau dia sebagai pembeli, dia akan dapat di harga yang dia masukkan atau lebih rendah. Begitu juga sebaliknya untuk penjual, kata Irfan. Terima kasih telah menonton!